woi guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Belek Project yang kemarin masih penasaran Yamaha N-Mac nya di upgrade gigi rasionya dengan menggunakan gearbox ratio ya gearbox ratio kalau kemarin sebelumnya videonya tentang all new N-Mac ya sekarang N-Mac all jadi N-Mac all ini akan kami upgrade gigi rasionya dengan menggunakan gearbox bawaan Yamaha Aerocall apa aja sih yang akan kami ubah oke dan berapa milikah apakah sama seperti N-Mac lama simak terus guys bagi para subscriber dimanapun kalian berada tetap jaga kesehatan bagi yang baru masuk ke channel kami jangan lupa dukungannya untuk tekan tombol subrek bunyikan lonceng ya agar kalian selalu tahu tentang video-video terbaru yang sudah kami update salam gaspol Oke sudah mulai pembongkaran ya untuk pembongkaran sendiri kalian harus lepas bagian kenal pot terus arm samping untuk pembongkaran itu sendiri ya ini sudah kami bubut Oke ini baik kodenya B65 B65 E74 10 strip 30 ya nih kodenya terus satu lagi satu lagi ini ya B65 E72 11 strip 10 yang kita bubut bagian kita bubut bagian ini ya oke oke jadi yang kita bubut bagian sebelah sini ya kita bubut ke tukang bubut atau minta bantuan ke tukang bubut oke simak terus apakah ini bisa PNP nanti saya kasih tahu untuk berapa milik pembongkutannya pemasangannya sangat mudah Oke jangan lupa guys kalau kalian bongkar bagian gigi hasilnya cek sekalian cek ya kondisi lahar-laharnya apakah kondisinya masih bagus atau tidak ya biar tidak bongkar kedua kali Oke disini gigi hasilnya masih bagus ya soal lahar-laharnya masih bagus tidak ada yang apa ya tidak ada yang rusak ya jadi kali ini kita akan pasang langsung bagian gigi hasilnya Oke jadi ini ini yang akan kita tuker ya gigi rasio satu set bawaan n-mac all ini kalian simpan satu set ini ya lalu kalian ganti gigi rasio bawaan aerocall ini oke keuntungannya itu sendiri akselerasi lebih meningkat ya karena jumlah gigi rasionya ya dibandingkan n-mac all ini untuk aerocall ini mempunyai jumlah mata gigi gigi primary-nya ya primary-nya sebanyak 13 untuk spunderinya sebanyak 40 terus untuk bagian n-mac all ini gigi primary-nya ya gigi primary-nya sebanyak 12 untuk spunderinya sebanyak 35 jadi otomatis ini lebih agresif ya guys terus untuk pembubutannya bagian sini guys pembubutannya kalian cukup kurangin tiga mili ya salah satu sisinya kalian bubut tiga mili untuk yang ini jangan dibubut ya bubut salah satu aja oke pemasangannya lihat untuk bagian yang dibubut posisinya ada di luar ya oke posisinya ada di luar untuk bagian yang dibubut oh ya posisinya ada di sini ya di luar sini ya setelah itu kalian pasang gigi primary-nya oke guys PNP ini guys setelah itu ya sangat gampang pemasangnya kalian langsung tutup ya sil-silnya kalau masih bagus nggak perlu diganti sangat simpel pemasangannya oke semuanya sudah terpasang oke setelah itu kalian baut ya kencangin lagi oke pastikan semua baut-bautnya kencang tidak ada yang kendor ya oke guys Alhamdulillah untuk proses pemasangan atau upgrade gigi rasio di Yamaha N-Macall ini sangat mudah jadi kalian cukup gunakan gigi rasio bawaan aerocall ya intinya di modifikasi ini kita bergantung ke bengkel bubutnya ya jadi kalian cari kalau ingin rubah sendiri kalian cari bengkel bubutnya yang lumayan bagus lah pembubutannya ya karena kalau ada mis sedikit suaranya pasti akan ngedengung atau kurang maksimal ya intinya pembubutannya pembubutannya itu sendiri kalian bisa bubut 3 mili ya setelah itu kalian bisa pasang PNP langsung ya untuk sisi pembubutannya kalian pasang di bagian luar ya di bagian luar seperti video tadi saya jelasin ya oke semoga video ini bermanfaat buat kalian yang sedang menginginkan motor N-Macall kalian akselerasinya bertambah ya terima kasih bro Imam sudah membagikan tipsnya semoga semoga selalu dikasih keberkahan sampai berjumpa di tutorial selanjutnya dengan konten-konten yang sangat bermanfaat khususnya menangani permasalahan jamai injeksi jangan lupa guys kalau bertemu bro Imam salam gaspol hatimah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati